Halo Sobat Akustik, ketemu lagi dengan saya Sam Kevin dari Synergy Akustik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tipe-tipe akustik treatment. Yuk kita sama-sama belajar. Pada umumnya, akustik treatment bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah absorber atau penyerapan. Kita banyak jumpai di lapangan bahwa absorber ini berupa seperti busa, ataupun foam, ataupun mineral wool, atau bahkan karpet, maupun baju sekalian. Itu adalah absorber material yang bisa menyerap suara di frekuensi tertentu. Yang kedua adalah reflektor. Reflektor ini adalah panel yang digunakan berbentuk hard surface atau permukaan yang keras sehingga dapat memantulkan suara. Namun reflektor ini dibentuk tidak lurus, namun juga dengan angle ataupun setengah lingkaran yang dapat mengarahkan suara ke sudut tertentu yang dikendaki oleh konsultan. Yang ketiga adalah diffusor. Diffusor ini adalah panel akustik yang digunakan untuk memecah suara. Karena itu kita bisa lihat berbagai jenis diffusor, contohnya adalah QRD, BAD, dan PRD diffusor. Dan itu digunakan dengan kalkulasi matematis yang berguna untuk memecah suara di frekuensi tertentu atau frekuensi bermasalah di ruangan tersebut. Buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang panel akustik diffusor, akan kami bahas di video selanjutnya. Oke, sekian tips akustik treatment dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Thank you. Sub indo by broth3rmax